Intro Hai guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel aku, Magrena Sarange, sarange, sarange Jadi di video kali ini aku akan review lagi produk mie instan Dan kali ini adalah produk mie instan dari Indonesia Dan aku excited banget karena produk ini tuh Maksudnya mie instannya ini tuh beda Jadi dia ini tuh pedes Kalo kalian udah liat thumbnailnya sama judul video ini Kalian pasti udah tau aku bakal review produk apa Produk mie instan apa gitu Nanti kalian kira aku mau review skincare lagi Padahal kali ini tuh aku mau review produk mie instan yang pedes gitu guys Dan ini produknya belum lama launching kayaknya Pokoknya belum lama keluar Dan aku belum lama juga nonton youtuber-youtuber lain yang udah review produk ini Jadi karena aku penasaran aku juga pengen review kali ini guys Dan katanya sih mie ini tuh pedes banget Karena levelnya tuh level 15 Oke jadi gak usah lama-lama lagi Kita akan masuk ke videonya Tadam! Jadi ini dia mie-nya Ini sosis Jadi aku udah sediain sosis kansler yang rasa keju kayak gini Ini sosis kansler yang rasa keju Aku rebus tadi sama-sama dengan mie-nya guys Jadi maksudnya disini tuh kalo misalkan aku kepedesan aku tinggal makan sosisnya Sama aku udah sediain juga Ada jus semangka Dan ada yakult Kayaknya udah preparing banget ya Untuk supaya gak kepedesan Ini tuh karena aku nonton video dari youtuber-youtuber lain Katanya ini tuh pedes banget Oh ya by the way ini loh mie-nya Aku lupa lagi ini Jadi aku belinya itu 2 bungkus Dan aku bikinnya cuma 1 bungkus Ini aku udah buka Ini belum guys Jadi dia tuh seperti ini Dia panjang bungkusannya Dia 105 gram Dan disini tusannya tuh level 15 Udah termasuk 1 bungkus bun cabai di dalam kemasan Oke jadi sebelum aku akan mulai makan mie-nya Aku akan kasih lihat dulu Tadi aku bikinnya gimana Sebenernya bikinnya gampang banget sih Cuma direbus biasa aja kayak mie sama lain Oke Guys by the way Aku belum campurin bumbunya ini Jadi ini mie-nya masih polos Jadi ini dia bumbunya guys Dia ada 2 macam Bumbu kecapnya Tapi aku gak tau apakah ini juga Ada rasa pedes-pedesnya di bumbu kecap ini Atau cuma dari si bumbu bun cabainya ini guys Nanti pedesnya Tapi aku juga mau bilang ke kalian Kalau mie-nya ini tuh Sorry aku lagi nyari-nyari Sumpit Jadi di mie-nya ini Kalau kalian lihat Jadi disini tuh Kayak udah ada bumbu-bumbunya dikit Bumbu pedesnya gitu guys Aku campurin bumbu-bumbunya Aku mau cobain dulu mie-nya Jangan lupa berdoa dulu Oke guys jadi aku mau caba Cabai Oke guys jadi aku mau cobain dulu Mie-nya tanpa bumbu Sama sekali Ini masih putih ya Ya bener banget guys Jadi ini mie-nya udah ada resep-pedes-pedes Dikit Tapi dikit banget sih Dari bumbu-bumbu Kayak bumbu-bumbu cabainya ini Tapi dia masih flat rasanya Cuma pedes aja Oke kita campurin aja Bumbunya ini Aku belum mau campurin si bumbu cabai Aku mau campurin dulu si Ini kecapnya Aku mau lihat apakah dia ini udah pedes Atau enggak Jadi ini aku udah campurin bumbunya yang Tapi ini baru bumbu yang satu ya Keliatan enggak sih Jadi ini baru bumbu yang kayak kecap gitu Tapi ini baunya jujur Ini udah kayak pedes banget sih aromanya Ini belum mau coba tambahin si bumbu cabai yang level 15 Aku mau lihat dulu apakah ini udah pedes atau enggak Karena aku tuh gak bisa banget makan yang terlalu pedes Aku ada sedikit gangguan di mah Makanya aku takut sih Jadi aku mau cobain dulu ini ya Kalau misalkan ini udah pedes banget Aku enggak bakalan tambahin si bumbu cabai ini Karena ini udah pasti enggak bakalan habis Dan bakalan dibuang Karena di rumah aku ini tuh Orang-orang enggak ada yang Makan pedes sampai yang Apa ya Pedes banget gitu Kalau misalkan sekedar Suka pedes suka Tapi enggak yang pedes banget Makanya aku enggak bakalan campurin dulu yang ini Aku mau cobain dulu Karena disini tuh Udah ditulis emang ini level 15 Terus Sudah termasuk satu bungkus bun cabai Aku sih gak tau maksudnya level 15 itu Sebelum dicampur sama bun cabai apa Sesudah makanya aku mencobain dulu Oke So mari kita coba First bite Oh ya Sebelumnya aku mau minum dulu yakult Satu biji Satu biji Satu botol Biar Nanti kalau misalkan emang ini udah pedes Menurut aku gak kenapa-kenapa Oke guys Oke guys Duh gimana nih Kita mulai first bite Aku bakalan coba makan mie-nya Semoga ini gak pedes Ini udah pedes guys Waduh Untung aja aku belum coba taburin si level 15 ini guys Oke masih aman Tapi aku takut sih Jujur aku takut buat tambahin si bun cabai level 15 ini Tapi aku coba buka aja ya Buka taburin di setiap Suapan mie-nya aja Gak mau ditaburin semuanya gitu guys Terus gak Gak bakal aku campur Menikmat gitu guys Gak mau menderita habis itu Makanya aku tuh Gak pernah challenge diri aku Yang Menurut aku tuh Gak mampu Aku tuh gak mampu Aku gak mau cari penyakit Jadi ini bun cabainya By the way Ini dia Aku bakalan taburin di sini Astaga Kalian liat ini Kayaknya gak Kalian bisa liat Udah taburin ya Aku akan cobain ini Yang udah aku taburin Masin sih rasanya Tapi udah emang Aku mau coba makan sosisnya Ini tuh yang bener-bener enak Aku rekomendasi Kalian harus coba sosis ini Apalagi yang Isiannya tuh keju Kayak gini guys Itu enak Pake banget Walaupun emang ya Tapi jujur ini enak sih Ini memang bener-bener Apa Menggambarkan Menggambarkan Ini bener-bener Mewakili Indonesia Banget sih Karena dia Rempahnya itu Berasa Jadi dia bukan cuma pedas Dia kayak ada Flavor-flavornya tuh Kaya banget Jadi walaupun pedas Dia enak Bikin lagi gitu guys Kalian liat gak sih Ini aku udah mulai keringetan Pedas sih Cuman gak sepedas Samyang Ini juga pedasnya Beda sama Samyang guys Menurut aku ya Kalau bonceng Itu dia tuh pedasnya Dan gitu sih Kalau Samyang Masih mampu Mungkin aku bisa habisin Satu piring ini Tanpa minum air Sedikit pun Makan Tapi aku masih Lumayan mampu sih Mungkin karena gak aku tambahin Si boncabe Jadi buat temen-temen Yang misalkan Penasaran sama boncabe ini By the way Aku ini Nemunya di Indomaret Sebenarnya Aku tuh gak terlalu suka makan mie instan Banyak-banyak Kalian harus coba deh Coba kalian beli mie boncabe Terus Sediain Juga Sosis kansler Bagi kalian Pecinta pedas banget Atau pedas Mau meninggal Pedas Pedas Banget Pokoknya pedas gila Kalian bisa lah Cobain juga Campurin semua Bubuk boncabe ini guys Suatan terakhir Enak Walaupun bersapa enak Enak Ini kalian lihat Aku udah keringetan banget Habis Tinggal sosis Makan Salah satu Habis Oke Jadi akhirnya aku bisa Coba ini Bagi kalian yang Suka makan pedas Kalian harus coba ini Tapi kalau misalkan kalian Penasaran Tapi kalian tuh Agak susah gitu Makan pedas Atau gak bisa makan pedas sama sekali Mungkin aja Jangan terus satu Terus kalian campur Itu mungkin gak bakalan sepedas Kalau kalian campurin Semua bumbunya ini sih Sama kalau kalian Campurin si Boncabe yang level 15 ini Kalau aku kan Aku cuma First by tadi ya Sorry sorry guys Mas buat kalian semua Yang udah mau nonton Sampai selesai ya Sampai selesai ya Yang baru pertama kali nonton video aku Atau yang baru pertama kali Ke channel aku nih Jangan lupa untuk support aku Dengan cara Klik tombol merah di bawah Tuhan subscribe ya Dan jangan lupa Aktifin tombol lonceng Di sampingnya Supaya misalkan aku Ada upload video-video terbaru Teman-teman langsung Dapat notifikasinya Dan bisa langsung klik Dan nonton video terbaru dari aku Thank you so much For watching this video See you on my next video Bye bye God bless you all Sarange 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 Bye 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 Sampai jumpa